Tolongin gue bro, bentar, 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 ini gue lagi di Jakarta, bentar, 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 lo bawa kiss ya sama kita ya, lo transfer gue dulu bro, bisa gak bro, soalnya diminta 2 juta lagi. Selalu ada untuk kita, selalu menemani kita, dan kalau sama kita tuh bukan mengatakan hal-hal cuma untuk kita happy, tapi untuk membuat kita lebih maju lagi. Kalau menurut gue sih, sahabat tuh pastinya temen yang selalu ada sih, di saat suka maupun duka gitu kan, maksudnya kalau misalnya kita lagi bingung nih, gak ada siapa-siapa, harusnya kan sahabat tuh yang selalu ada gitu loh. Saling motivate kita untuk upgrade lah di kehidupan kita masing-masing. Ya ada Evan, Feral juga, merupakan salah satu sahabat aku, kan mereka juga sportif banget, berasa banget, kita juga pengen masing-masing dari kita tuh, aku pengen Evan untuk terus maju juga, Evan juga sebaliknya ke aku untuk terus maju ke Feral juga. Dari temen awalnya sih, cuma ya makin lama kan spend time lebih sering, jadi sekarang berasa udah kayak saudara sih kalau sama dia, kayak kita tuh udah punya each other's back gitu loh, each other's back, abis itu makanya kita tuh close banget, Karena kita sering spend time bareng juga, terus saling support, saling motivate, dia juga orangnya tuh tulus banget, dia tuh orangnya baik banget, dan mau support aku gitu loh. Dia kalau sama temen-temennya, sahabat-sahabatnya tuh emang tulus gitu loh, makanya dia juga menurut aku diberi rezeki lebih juga, dan baik banget ke orang-orang di sekitarnya. Oke, jadi sekarang untuk menguji persahabatan, jadi gue bakal nge-prank, prank kau Feral, jadi gue bilang, gue nyenggol orang, abis itu orangnya tuh minta ganti uang 2 juta rupiah. Bakal bilang ada 3 orang yang ngeroyok gue, dan gue sendiri, dan kita liat ya reaksi dia, coba kita telepon ya. Halo? Iya bentar pak, bentar pak. Halo bro? Bro? Halo? Halo bro? Bro ini gue, gue nyenggol orang lagi bro. Siapa? Iya gak, gak tau nih orang bertiga lagi. Tolongin gue bro. Waduh hujan pak! Bentar bentar bentar. Bentar bentar. Bentar bentar pak. Eh, gue jangan speak speak lo ya? Bentar ini gue lagi di Jakarta, bentar. Kuruan yang lama-lama. Bentar bentar. Bentar bentar. Lu bawa kissnya sama kita ya? Lu transfer gue dulu bro. Bisa gak bro? Soalnya dia minta 2 juta lagi. Yaudah berapa berapa? 2 juta 2 juta. Bro, bro. Woy! Tunggu tunggu, eh bro. Mending lu transfer aja bro orangnya bro. Ini orangnya ngotot banget nih. Gue udah kirim, gue udah kirim. Enggak. Transfer ke orang aja gimana? Lo dimana ya sekarang? Sherlock deh lo kenapa? Yaudah yaudah. Ada mobil apa enggak? Iya. Ya bentar bentar bentar. Lo dimana? Lo dimana? Lo dimana? Matiin udah. Kayaknya di transfer dari 2 juta deh. Bik. Udah di transfer? 2 juta. Halo? Bro. Apa? Sorry ya sorry. Tapi berhasil lah pranknya ya? Udahlah mas, it's over mas. Makanya gue tau. Parah ini bro. Gue tuh pernah tidur semalem kan. Gue ke Semarang selain pagi. Gue tuh baru tidur jam 5. Habis itu. Terus habis itu gue tidur. Gue bener-bener belum makan. Terus gue panik. Kenapa ini orang kan? Dengan dasar. Itu namanya sahabat beneran. Iya namanya kan sahabat. Ini enek mau bilang thank you bro ke lo. Ya udah bro. Thank you ya bro. Ini pokoknya ya udah gue. Gue sebagai sahabat. Gue terimakasih bro. Lo ada di masa gue susah. Mau gue suka juga. Lo ada. Makanya gue thank you banget bro. Masalahnya energy gak ada di saat gue susah. Gue butuh temen. Bro lo gak mau nemenin gue hari ini. Kan gue gak bilang tidak? Ya enggak lah. Tapi lo gak bilang iya. Tapi gue mau mimpikan. Ya tadi sih. Gue sebenernya gak kaget juga ya. Kalau Feral bakal ngebantu ya. Thank you lah. Buat Feral. Menghargai banget lah. Karena dia mau ngebantu gue lah. Kamu juga punya pengalaman kayak aku? Pernah disakiti teman dan merasa sendiri? Kita gak mungkin bisa cari jalan keluar sendiri. Kita butuh dukungan orang lain. Untuk itu sahabat 24 ada. Untuk jadi pendukung dan sahabat doa kamu. Yang selalu siap menopang kamu dalam doa. Supaya kamu bisa bebas. Dari pengaruh hal-hal yang negatif. Jangan ragu untuk hubungi nomor yang ada di bawah ini sekarang juga. Sahabat 24 pastinya akan berdoa untukmu. berserah. Sampai jumpa.